Jadi penyanyi dangdut solo pria terpopuler, Nasar traktir anak dan mantan istri. Nasar baru saja menerima piala penghargaan sebagai penyanyi dangdut solo pria terpopuler di Ajang Indonesian Dangdut Awad 2017. Berkat pencapaian ini, Nasar mengaku akan mentraktir mantan istri dan anak-anaknya. Ia insya Allah traktir anak-anak, ibunya anak-anak juga. Mereka semua orang pernah berkontribusi terhadap karir saya. Ungkap Nasar saat ditemui di malam penghargaan Indonesian Dangdut Awad Studio M.Tek. Daan Mogot, Jakarta, Jumat, 13.10.2017 Nasar mengungkapkan piala tersebut menjadi acuan untuknya berkarya lebih baik lagi. Jadi beban enggak tetapi jadi acuan bagaimana musik dangdut bertengger di jajaran musik lainnya. Saya harus bisa di posisi yang buat orang senang dan suka, papar Nasar. Nasar pun ingin terus menggapai karirnya dan belum memikirkan asmara untuk saat ini. Asmara tidak terlalu ngoyo, karir aja dulu, kata dia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.